Perjuangan demi mendapatkan pendidikan juga dilakukan sejumlah anak sekolah di lokasi bencana. Di Mandayeling Natal, Sumatera Utara, sejumlah anak sekolah rela ambil resiko berbahaya menembus material longsor. Di desa Rau-Rau Dolok, demi bisa bersekolah pada Sabtu pagi, para siswa mengaku harus berjalan kaki satu kilometer lebih dan terkadang tiba telat ke sekolah. Jalan kaki, Bang. Berapa jauh? Lumayan ya. Lumayan? Lumayan, ya silang satu kilo. Terus adek telat, enggak sekolahnya atau gimana? Kadang telat, Bang. Para siswa berharap akses jalan yang tertutup material longsor segera dibersihkan, sehingga mereka bisa mudah menuju ke sekolah.